Jadi ada jemaah kehilangan ubat men Kan kalau pergi haji itu pelajarannya Separuh-separuh Jadi pakaian laki separuh Taruh tepat bini, pakaian bini separuh Karena kadang tas ini modik Keliling Jadi ubat ini tadi Tertaruh di tas laki Dimakan oleh lakinya Sangka laki tadi ubat Sakit perut Makanlah ubat men Singkaunya bini percayaan Kemana lah ubat men Kenapa gancangnya habis Ngomong laki Kamu nengok tak ubat ini Makan Sakit perut makan itu Bina lelah Ya Allah Ngapak ini ubat men Ya Allah Pantesan aku tak misik Misik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Klik tanda loncengnya Sudah mau belom Belum Sudah belum Belum Mereka belum Abang Aja abang tak cek bodi ke Mie habis Lalu 40 ikat Indomie 40 isinya sekotak Makan tiap hari Sekat Omongan itu Ngapa Mangci Bicik Kawan Katik masak Eh Awak nak ngitung Nipas Nyerak Ini pengalaman Ustaz mungkin Eh Anak tak makan Mie bu Anak tak makan Mie Jadi Pak Sikot-sikot Bini pinter Tambahnya Pulau limau Ah Ya abang Apa nambah Pulau Rupa Muntut Imi Bukan Muntut Imi Bukan Muntut Muntut Jiboknya Tua laku Dua tahun Lagi kau Uang lama Dulu Anda denger Kabar Di lawang Buri kamar Itu Coret Satu Dua Lima Coret Kenapa Abang Hitung Nipas Sibuk Kau Kenapa Tak Kakek lupa Mandi wajib Ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masa itu Pula Orangnya Jangan Ketik Kelakar Suri hari Jadi Kadang-kadang I tak sampai Bukat Puluh hari I tak sampai Puluh hari Dua puluh tujuh hari Dua puluh hari Bersih Ya Ada kan Ada yang Lima belas Ada jadi Soal Ya Maaf Ngomong tadi Apanya tadi Bahajat Kalau memang Memungkinkan Segalanya Kalau memang Memungkinkan Baik lanang Atau bertina Dituntut Kepada Kesadarannya Wallah Wallah Bisa Apu nak ditanya Kul tiga 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu sunat, karena kita main kalau kita tidak main gak akan tawaf untuk wadah itu ikhtilaf, ada pendapat yang wajib itu misal kita nak balik masih posisi darah main ada seleng waktu bersih cepat mandi lakukan ifadah, bahkan kata Kiyosin dulu ngomong kalaupun masih darah head, niatkan darah ini istihadah darah penyakit, mandi wajib pergi tawaf itu, kalau itu kalau soal menunda mens itu kan sudah pernah diterangkan yang ditunda itu ibu, kiro-kiro kalau bakal tidak tawaf ifadahnya kiro-kiro tidak tawaf ifadahnya bukan wukumnya bukan ngelontarnya bukan umrohnya macam tadi kalau ibu tidak makan ubat men ifadahnya bakal lepas ifadahnya towaf wukum towaf haji sampai balik bakal kena itu makan ni ubatnya jadi boleh kalau memang sampai ifadah ifadah itu towaf wajib tapi kalau cuma waktu ibu itu ifadahnya bersih cuma aku ni wukum men wukum men tambah tiga hari di minah men cuma balik dari minah ada waktu dua puluh hari ala bersih tidak usah makan wukum men biar kelah di minah men biar kelah karena wukum dan ngelontar waktu men sah yang tidak boleh itu waktu towaf ifadah sahi lagi men lagi boleh zaman nabi kan ada sahabat wanita setelah tawaf beliau lantar datang men ngelapor ke Rasulullah aku men juga ke Rasulullah laju kelahan sahi jadi kalau sahi itu tidak nuntut dia kepada yang masalah yang cuman yang masalah sekarang ini banyak jemaah hajin mulai berangkat makan ubat mahal waktu aku berangkat di melih mahal jadi pakaian laki separuh taruh tempat bini, pakaian bini separuh, karena kadang tas ini mudik, keliling jadi ubat ini tadi, tertaruh di tas laki dimakan oleh lakinya laki tadi ubat sakit perut, makan ubat main tadi, sehingga bini yang cari, kemana lah ubat main kunya, laka gancangnya habis ngomong laki, kak, kamu nyo gak ubat ini, aku makan nek, nemak sakit perut makan itu innadillahi ya Allah gak apa kak, ini ubat main ku kak ya Allah pantesan aku gak misik-misik makan ubat itu nah, itu kan, aku rongkon kan, dari jemaah aku berangkat haji dulu, kumat itu kan rongkon separuh-separuh naruh barang jadi kalau, karena pernah tahun berapa ngawak ubat haji bu tas jemaah yang lanang ni mode pindah hotel lain nak seminggu bawa balik jadi gak kesalahin jemaah tu nah, dari gara-gara sebab itu tahun pucuknya aku umumkan di jemaah yang melok yang KBIH aku waktu itu ngawak pakaian separuh sewang pakaian bini separuh di laki pakaian laki jadi kalau dia ngacau tas tu ada sah salinah ubat tadi salah Allah jatuh lagi ada lagi ada 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 sedul istirfar jangan lupa bulan kejap sedul istirfar ada di buku amalan itu istirfar kerja beli baca ibu santai-santai ibu tak boleh pakai terkong duduk baca buku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Pak Ustadz tentang yang melahir gengaran pintas tadi ini melahirkan dioperasi seandainya tidak mengalami nipas apakah sudah boleh sholat sebelum 40 hari ya sudah kalau memang tidak keluar darah hati mandi wajib mandi habis berana ya wajib puasa wajib sholat wajib mana yang biasa dilakukan dalam keadaan bersih harus digawih ke pulau bukannya tidak keluar darah ini pas lantai sholat tidak digawih ke tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan Allah terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih